Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau menjawab pertanyaan teman-teman yang banyak banget komen di youtube aku Karena kemarin aku sempet share penghasilan afiliat tiktok selama seminggu ya yang omsetnya nyampe kurang lebih di 30 jutaan Dan banyak banget yang komen kak tutor dong pengen dapet komisi dari tiktok tapi gak mau live gitu karena gak punya produknya untuk di live streamingkan gitu Nah buat teman-teman wajib banget simak video berikut ini dan jangan di skip karena videonya bakalan bermanfaat banget pastinya buat kalian semua ya Aku mau spill dulu ke kalian semua akun baru aku jadi tolong di follow juga ya guys Akun baru aku yang trafficnya lumayan bagus tuh akun ini skincare antimahal ini trafficnya lumayan oke Karena traffic akun aku yang dulu tentang perafiliaten itu kurang bagus ya alias komisinya sangat lama banget untuk perkembangannya Kalau akun aku yang baru ini ini baru sekitar 2 minggu apa sekitar 9 hari lah ya kurang lebih Nah ini lumayan bagus trafficnya kenaikan untuk komisinya pun 3 kali lebih cepat dibanding akun aku yang lama ya Pasti kalian yang ikutin youtube aku tau akun lama aku walaupun followersnya udah banyak tapi trafficnya buruk banget jelek banget Makanya aku tinggalin aja biarin ya daripada kita pertumbuhan komisinya lambat mau ngapain gitu ya kan buang-buang waktu gitu ya Nih aku mau spill dulu biar kalian pada ngerti dulu emang bener gitu komisinya sampai sederas itu bener banget Nih ini penjualan hari ini ya kita lihat penjualan dari tanggal 20 aku kan buka akun pertama kali di tanggal 20 kita custom dari tanggal 20 Apa namanya 20 Mei sampai 31 ya penghasilannya itu di 59.100.000 dan komisi yang bakalan aku dapat di 2.800.000 Itu berarti selama berapa hari ya kurang lebih tuh 10 hari lebih kali ya 20 ke 30 11 hari lah ya aku dapat segini Makanya banyak banget yang komen gitu ya gimana caranya gimana caranya tapi gak mau live Kalau yang data aku yang didapat ini ini untuk VT atau video tiktok yang aku sematkan terus banyak yang CO di keranjang kuning Dan untuk live streaming punya aku karena aku melakukan 2 cara untuk menaikkan komisi Yang pertama live streaming yang kedua bikin video tiktok atau VT-VT di keranjang kuning gitu loh pasti kalian juga tau lah ya Nah buat temen-temen nih kalian pengen dapat komisi misalkan tapi gak mau live streaming emang bisa bisa banget ya Cuman yang namanya gak live streaming kalian harus putar otak ekstra lebih cari ide yang lebih gitu Karena kenapa? Karena kalian tuh harus membuat video kalian tuh FYP gitu Harus kayak apa ya banyak yang nonton gitu loh kalau kamu tidak ingin live streaming tapi pengen dapat duit misalkan dari VT-VT aja Berarti kamu harus ekstra juga untuk membuat video tiktok yang original yang menarik Terus yang orang tuh pengen nonton penasaran sama video kamu baru itu bakalan joss untuk FYP dan bikin apa namanya komisi dari hasil-hasil video Contoh ya nih contoh video yang menghasilkan di video aku datanya kita tarik juga sama custom dulu dari tanggal 20 sampai tanggal 31 Itu dapat 4.580.000 kotornya ya Untuk dapetnya tuh cuman dari VT-VT nih tayangannya ya Tuh ya Walaupun ini gak FYP cuman ada dikit-dikit lah 24.000, 29.000 bahkan ada yang kosong melompong ya Terus ada yang 214.000 dua item terjual lumayan lah ya Terus ada lagi kita scroll gak semua video yang aku sematkan keranjang kuningnya ada yang CO enggak beb Karena kita harus kayak bener-bener bikin video sebagus mungkin tuh Ini juga nih cuman 107.000 nih yang banting harga ya Terus kita scroll-scroll lagi Ini sama cuman 215.000 nih Ini video yang aku FYP atau FYP Kalau video yang FYP itu lumayan banyak yang CO Karena kan orang banyak yang lihat juga kan nih Ada yang 248, ada yang 100, ada yang 700 nih ya 6 item, ada yang 1,2 juta 9 item Ada yang 141, ada 795 Ini khusus untuk video-video yang FYP Kalau yang lainnya yang gak EP-EP atau ya Yang EP-EP itu gak ada, 0 ya Tuh 0, 0, 0, 140.000 ada nih Ya 0, sisanya 0 ya Jadi aku pun nih termasuk orang walaupun aku udah putar otak sedemikian mungkin Pengen FYP tetep aja Enggak selalu EP-EP guys video kita Makanya ya kalau kamu pengen dapet uangnya dari VT doang Atau video-video tanpa live streaming Kamu pun harus kerja lebih keras lagi Untuk bikin video yang bikin orang tertarik Untuk bikin video untuk bikin orang penasaran gitu loh sama video kamu Dan dia bakalan CO di VT kamu Kalau video kamu tuh kayak udah Nah ini bener gak sih produknya gitu Dia tertarik gak? Baru dia CO Makanya putar otak terus Kalau pengen video TikTok Pengen dapet duit Tapi tanpa live Tapi dari video Kayak gitu ya Nih Contoh video yang FYP punya aku Cuman satu doang nih Kalian bisa lihat Nih Ini FYP sampai tembus 22 ribu Ini yang banyak yang CO orang disini Di FYP aku Ya Tapi yang sisanya memang ada Walaupun gak FYP Tapi dia ada yang CO bener ya Tapi kan gak sebanyak video FYP Ya kan nih Nih ya Tapi bener Ada pengaruhnya banget Yang FYP tuh lebih banyak orang yang CO Betul banget ya Jadi nih Buat kalian Temen-temen pemula Yang pengen dapetin uang Misalnya tanpa live streaming Karena gak punya sampel Ya kalian putar otak Sekreatif mungkin Supaya kamu semua Bisa dapetin Orang-orang yang percaya Dengan video kamu Yang CO dengan video kamu Dan bisa deh Baru kita bisa dapet ya guys Bisa dapet Apa namanya Penghasilan dari Vite-Vite Karena memang jujur ya Kalau kita dapet penghasilan Kayak dari Vite doang Itu kita gak usah capek live streaming Tiap hari Jadi orang scroll-scroll TikTok kamu Udah banyak yang CO Orang yang cuman Liat-liat video kamu Dia udah CO Kita gak usah capek loh Kita gak usah Kayak memperagakan Terus kayak Mendeskripsikan Menjual produk Capek-capek Misalkan kayak Blah-blah-blah-blah-blah Kalau namanya live streaming Kan kita harus Jangan berhenti ngomong Orang kita Kalau berhenti ngomong Orang udah pernah lewat Orang pada pergi guys Karena Kita tuh dikasih Satu momen Sama si TikTok Kayak Just gitu Yang nonton tiba-tiba banyak Masuk 50 orang 60 orang Nah di momen kayak gitu Kamu harus cepet Ngeluarin jurus kamu Spill produk menarik Spill produk Misalnya deskripsinya yang jelas Bikin orang tertarik Nah itu live streaming Disana bakalan banyak yang CO Nah tapi kalau tanpa live streaming Ya kamu bikin Vite-Vite Yang sangat menarik ya guys Aku pun nih Yang Misalnya Yang upload video TikTok hampir tiap hari Gak semua video aku FYP Atau EP-EP Butuh proses banget Aku juga gak ngerti Padahal misalnya Contoh nih Aku bikin video kayak gini Yang super niat banget Aku bikin kayak Dari awal aku Record Terus kayak bikin Kayak gini-gini Ini kan kayak butuh Proses juga ya Tapi dia gak EP-EP Lihatin Yang nonton cuman 261 Tapi yang bikin Iseng-iseng kayak gini Bukan video original Aku punya Aku kayak cuman Screenshot doang Pake jedak-jeduk Apa namanya Apa namanya tuh Jedak-jeduk ini ya Capcut Dapet loh FYP loh dia 22.000 Jadi Susah ditebak guys Untuk algoritma TikTok tuh Walaupun kita videonya Original Terus kita Bener-bener niat Banget Gak menjamin FYP Makanya harus kayak puter otak Terus lah ya Untuk FYP Biar kamu dapet Duitnya dari Vite-Vite aja Tanpa live streaming Oke guys Jadi itu dia Info dari aku Kalau pengen dapet Duit dari Vite aja Bukan dari live streaming Kamu harus ekstra Untuk mengeluarkan tenaga Bikin Vite yang menarik Nah semoga video yang aku share Bisa bermanfaat ya Buat kalian semua Jangan lupa like, comment, subscribe Di video channel Youtube aku Dan see you on my next video Bye bye